walaikum salam berjumpa lagi bersama saya wong ganteng sando nyong mohon untuk tidak disebutkan nama dan identitas siapapun karena kon percakapan kita akan naik ke konten YouTube saya Bagaimana saya bisa membantu mbak eh eh beri pun pakai bahasa Indonesia aja mbak kalau sama pakai bahasa Kawi kita subscribe berkupur Mbak bahasa-bahasa Amerika tambah Oke mbak tripod ini loh mas saya yang dulu telepon sampeyan siap yang telepon bawahnya Mbak 5.000 oh iya terus yang mau cuti tapi enggak punya data itu loh mas mau cuti enggak punya data Oke lanjut iya kan mau cuti kan mau cuti pulang nikah tapi enggak punya data sama sekali terus kan masnya kan pernah bilang dulu itu bisa bantu tapi harus punya KTP nomor NIK itu loh mas ya sebentar kan enggak sebentar gini mbak sampe siapa saya nanya sama-sama men-sama men itu kan mau cuti itu iya terus ngapain harus pusing data-data Indonesia ya kan pinginnya kan kalau saya pulang data saya sudah ada gitu sih sampe ini ngarepe mulai ngarepe nikah tuh enggak kan halo halo mau nikah sampe mau nikah ya sing bian gak siapa sih doang itu terus telponnya sing jirinnya wakil bukan Oh itu Lampung ya oke 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 wakil tak ambil kesimpulan berarti sampe pulang cuti itu mau menikah iya oke terus sampe nggak punya KTP ya waktunya mepet waktunya mepet pokoknya saya itu pulang hamin buah minggu Mas oh ya ya ini aku tahu aku ktp-nya kan ktp-nya kan masih diikut mantan suami gitu tuh terus kan kalau nikah kan ktp-nya harus itu kan nanti kembali ke ikut orang tua gitu kan Mas itu kan saya nggak punya KTP nggak punya kakak kan kakak saya belum masuk ke nama orang tua saya gitu terus sampe mau minta dibikinkan KTP supaya cepat ngurusi sembahang-sembahang gitu ya karena gini karena ini urusannya dipakai di Indonesia sebaiknya sebaiknya ya sampe asli Tulungagung kan eh nasli Tulungagung sampe mending bapak sama ibu ya kan tanya ke kantor lurah ya kan sudah terus jawaban mereka apa suruh saya pulang dulu terus dari pulang itu kira-kira berapa hari karena hari pernikahannya cuma dua minggu Pak lurah bilang gimana ya kan katanya kalau suruh benerin kakak KTP harus pihak yang bersangkutannya ke kantor keluraan nanti ambil formulir gitu iya mbak yang saya tanyakan butuh berapa waktu itu harus ditanyakan sama orang tua sampean sama sampean dan orang tua sampean juga harus menceritakan duduk perkaranya adalah anakku pulang cuma satu bulan dan dua minggu dia harus nikah Pak lurah gimana bisa bantu saya nggak supaya ini semuanya cepat kelar saat nikini dipetung di belakang it's okay itu loh mbak yang mau aku tahu oh iya kan katanya kalau buat KTP kakak itu satu dua hari sudah jadi yes oke terus ya ngertinya cuma gitu tapi intinya saya itu disuruh pulang dulu gitu ya pasti bener itu nggak salah menurut saya menurut saya memang harus begitu karena sampean berurusannya di Indonesia kalau saya bikin dan ternyata NIK nya nggak ada saya bisa bikin bentuknya ya kalau ada persoalan kalau ada persoalan disana misalnya di kantor lurah sampean tidak pernah terdata biometrik tapi ternyata sampean dapat KTP sampean bisa nggak ngasih alasan sama mereka atau diajak ributnya ini nggak pernah pulang kok dapet KTP dari mana ini nah sampean berani nggak kalau sampean berani nggak ada masalah saya tapi kalau sampean nggak bisa jawab dan jawabannya AO itu kan menyulitkan sampean jadi gini loh mbak dalam saya membantu saya itu mempertanyakan karena yang menjalannya sampean nggak bisa ketika aku bantu sampean kemudian NIK sampean salah terus bawa lempar nonang aku bisa dipahami nggak? bisa mas bisa paham jadi tapi kalau misalnya sekali lagi ya sekali lagi orang saya atau bisa datang ke tempat pamongnya sampean itu beda urusan itu bisa juga cuman ya seberapa mbayar larangnya akhirnya nanti pamongnya sampean ngerti eh ala aku ingin lah asing bapak iko ngewangnya wakmu nah jadi ini kan jatuhnya kan seperti itu sebenarnya kayak gini loh sebenarnya satu dua hari kan kelar oke nah N1 N2 nya kan ngomong sama pak modinnya pak N1 N2 nya N3 N4 N5 N6 berapa hari pak gitu loh kalau saya kalau saya kalau sampean nikahnya sampean mau di tempat saya saya bisa garansi pulang sudah dapet buku nikah dua tiga hari jatuh kabul dapet nikah balik lagi ke hongkong tapi karena sampean di tulung agung saya nggak berani ambil resiko kalau sampean ke saya di kediri oh kediri ya deket sih dari tulung agung tapi kalau sampean mau data-datanya dari tempat saya ya mudah-mudahan sih saya bisa nolong cuman sekali lagi ya mbak Indonesia itu kan tau nah yang kerja kan bukan saya oh iya udi mas ucung-ucungnya duit jadi kadang kan seperti itu karena prosedurnya nanti ya surat pindah habis surat pindah kemudian ditata habis itu N1 N2 N3 N4 sampe N berapa itu oke habis itu sudah selesai data sampean sama suami kelar dibawa ke KUA KUA udah nyiapin ijab kabul sebentar sampe dengerin saya ngomong dulu ijab kabul keluar sampean pulang sama bawa mempelainya ijab kabul yang beneran tanda tangan selesai bawa pulang data-data saya pernah kayak gitu soalnya oh gitu nah dan orangnya ada di hongkong sama orang hongkong pula bukan orang indonesia sama orang hongkong juga saya kan nikahnya sama orang indonesia makanya kalau sama orang hongkong aja saya bisa apalagi sama orang indonesia logikanya kan begitu tuh mbak ya dipersiapkan dia pulang dia pulang dua minggu ya dia pulang dua minggu ya dia pulang dua minggu hari keempat kalau gak kelima datang ke rumah saya udah udah disiapin sama sama saya sama orang-orang saya di rumah saksinya sudah ada semuanya sudah ada datanya ada dari pihak KWA sudah selesai tanda tangan set 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 buku nikah berangkat selesai akad nikah jam 8 jam 9 jam 12 jam 1 pulang selesai 1-2 bulan 1-2 bulan saya baru nyiap-nyapin semuanya kalau 1-2 bulan harusnya kan saya harus siap dari sekarang 2 bulanan lagi saya pulang makanya gini loh mbak kadang-kadang gini loh saya ngerti orang itu masih maju mundur mundur maju belum lagi belok kiri belok kanan saya gak mantep karena ketidakmantepan itu akhirnya kebimbang dengan sendirinya kalau saya boleh saran apapun yang terjadi ya apapun yang akan terjadi sampai pulang bikin KTP dipulang selesai gak selesai 2 minggu sampai kelar kalau surat-surat itu gak kelar yang penting ijab kabusik kalau Pak Yayi di hari administrasinya diurus belakangan bisa dipahami gak tapi kalau administrasi diurus di belakang kan intinya nikah siri gitu ya mas ya tapi jatuhnya begitu kalau data pernikahan masuk KUA itu tanggal nikah siri atau nanti setelah daftar ijab kabusik lagi mas gitu gini kalau menurut saya sammen itu orang tua sammen harus ngelobi yang pertama ke Pak Mudin satu yang kedua sammen ngelobi ke KUA iya kan ngelobi jadi pembukaan dulu anak saya pulang dari sini kita cuma punya waktu 2 bulan kira-kira saya bisa dibantu gak langsung telepon ke KUA KUA nanti akan telepon ke Pak Mudini sammen atau Pak Mudini sammen kontak dulu gak tahu pernikahan sammen singurus apa kalau di tempatku Pak Mudin jadi Pak Mudin kalau sama ya sudah berarti Pak Mudin sama KUA ting-tong cetek-cetek cetek-cetek areki arepe mulai yowes ditotok N1 N2 N4 yowes KTP ini kan nanti dia nyusul 1-2 hari selesai N3 N4 data kan udah masuk tinggal di tanda tangan sama stempel-stempel kelar urusan sammen gak perlu bingung sebenarnya itu butuh di lobby itu aja oh gitu iya dong iya paham sekarang ya kalau kalau sammen nelfon sama saya belum gak harus saya minta duit gak harus pakai duit tapi alur sama jalannya itu sammen tak kasih tahu aja silahkan di jalannya sendiri gak harus jadi duit bisa dipahami gak paham jadi sammen harus punya tim lobby ke Pak Mudin kemudian ke Pak KUA yang punya wawenang karena Pak KUA itu biasanya di kecamatan KUA kan statusnya di satu kecamatan cuma ada satu ada satu kecamatan kan ada beberapa desa dicari itu Pak Mudinnya eh Pak Pak KUA-nya karena Pak KUA-nya nanti hubungannya pasti data-data sama Pak Mudin gitu loh kalau ke Pak Lurah keduhuran mesti nih gak belum repot gitu loh Pak Mudin Pak jaluk tulung warganya kan gitu tuh ya di lobby di sisi itu dulu kalau sudah di lobby kelar itu sudah sammen pulang ayem begitu pulang tes 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 sammen foto biometrik jediar dua hari jadi masukkan data fotokopi N1 N2 N3 N4 kelar semuanya masuk ke KUA KUA cetak di hari H langsung sammen datang di KUA bayar 500 ribu 600 ribu atau gratis tanda tangan sudah buku nikah jadi oh iya bisa dipahami gak kalau ya kalau paham gini kan pikirannya gak begitu pusing masih kenapa aku bisa ngomong kayak gitu mbak kenapa aku bisa ngomong kayak gitu karena Bojoku kemarin pulang dari Hongkong juga gak sampai sebulan iya tapi untung saya di kasih cuti satu istriku gak sampai sebulan dua minggu istriku cuma dua minggu aku gak kaken gak kaken tangting-tang trut ya aku di KUA-nya desanya istriku kecamatannya ditolak mentah-mentah buku nikah kita tidak diterima di Hongkong saya tidak menyaksikan jadi saya gak mau penikahan ini haram sakti mbak ini ngomong sadis oke kita kita geser ke kampung saya kecamatan saya gak kaken banyak oke bisa diterima mas nanti saya bisa salinan salinan nikahnya mas besok Jumat di terus saya hijab kabulnya istri saya sudah balik ke Hongkong terus saya hijabkan yang penting kan bapak istri saya ada terus mempelainya pakai video oh gitu keren kan iya mas keren banget gitu sekarang tergantung kepala KUA-nya kalau ketemu yang fanatik ya selesai sudah kita harus kaku tapi kalau kepala KUA-nya nasionalis gak ada masalah ya sudah oh gini aja ambil KTP ke mantan suami harus ngumis-ngumis dulu loh masa dulu pusing gak usah gak usah gak usah udah mantan udah dibuang pada tempatnya lah kita tempat baru kita punya kita sendiri Pak Lurai pasti lah Pak Lurai itu pasti kalau ngayomi itu pasti kalau gak ngayomi didemoy rame-rame iya Pak Lurai kan keluarga sendiri nah makanya justru karena keluarga sendiri kan ditotokan penak kan gitu ya gak usah khawatir oke gak usah bingung gak usah panik jadi sekarang ditenangkan mulai dihubungi Pak Modinnya Bapak KUA-nya untuk mengatur kondisi semuanya supaya lancar iya iya selesai oke kalau sampai di desa saya ya selesai mbak gak pakai acara banyak jam 8 dateng jam 1 sudah bawa buku nikah kelar ya nanti aja kalau ngurus ke Pak Modin bingung kalau agak ruwet ya tak menghubungi sampai yang maut siap enggak mereka gak ruwet mereka gak ruwet mungkin pembicaraan tentang saknik ini gak enak jadi jadi kalau sama saya dateng jam 8 jam 1 sudah kelan bawa buku nikah jam 2 masuk kamar selesai jadi ini buku kayak gitu tadi sah yang penting sah nah sah oke mes gak usah bingung gak usah panik kontek-kontek syukur-syukur mari nikah sampe foto mas aku si Jonika terima kasih matur suun wah gak usah bingung iya muka-muka loh mas soalnya kan iya yakin sakno sing lanang iya ngantain inspirasi tahun enggak lah yakin yakin semua dimudahkan yakin saja oke sepenting bismillah iya yakin tujuan yang baik pasti akan disegerakan oke gak usah bingung ya oke loh mas ya ini hati ku api kan ya untung mas si iso nyupuk KTP namun KTP yang penting enak dataku itu loh mas ya sejajan ujung-ujungnya ya tidak ngewenai duit tapi ya ikhlas saya ini hati paling ini loh mas itu sampai jaman sesu tahun gak jelas itu tetep enak mbak yang gak enak di Hongkong mbak yang di Hongkong yang tertulis itu ya itu yang dibayar kalau di Indonesia justru sih gak tertulis sih malah yang kudu enak sebarang duit mas pengen ngakari anak ya kudu duit mas gak mewak-mewak bahaya ini nyeray sampai jurang percakapan soalnya oke oke amin siap ada lagi yang mau dibahas kuncinya Pak Modin dan Pak KUA oke Pak Modin dan Pak KUA oke 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 siap siap oke 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 kita aja cukup mbak oke siap kalau siap ganti lagi saya yang lain masih ngantri oke mas siap selalu mbak E Assalamualaikum Assalamualaikum mau menikah guys bu cuku mau ngomong gak bu cuku gak mau ngomong jam lu teko jam lu masuk kamar jangan lupa komen-komen penampilan saya yang terbaru see you next video bye bye